Kalau di list itu nomor satu yang membantu masyarakat yang tidak mampu, yang membutuhkan perlindungan hukum Bang. Pokoknya singkatnya di mana ada ketidakadilan, di sana ada DPC Pradi RBA Bekasi Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bang PD Mari di channel Bekasipedia TV. Ya, 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 ya. Ini tetap di program Bekasipedia Kepo. Ha, 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 ha. Edah. Pak Bos. Pak Bos. Ya, ide make up, make up pisan. Pak Bos. Aduh, lu malu-malu aja Pak Bos. Sini udah dateng tamu-tamu kita ini. Aduh, lama banget itu. Udah owner kita, udah owner. Udah lihat pemirsa. Jangan teriak-teriak Bang PD, ini bukan hutan. Iya, tapi Pak Bos, aduh kita malu ini ada tamu-tamu penting ini, para advokat ini kita undang kemari. Ya. Pak Bos, silahkan buka Pak Bos. Ya, yaudah. Kita mulai aja acara kita ini ya. Oke, Sahabat Bekasipedia TV. Kembali lagi dengan Bang Obin di acara Bekasipedia Kepo. Saya dibantu Bang PD. Acara kita ada di studio kita Nemu Kape di Sumarekon. Oke Bang PD, hari ini saya lihat tamu-tamu kita sudah hadir nih. Iya, Pak Bos. Nah, udah hadir. Tapi sebelum kita mulai acara kita, dan sebelum abang-abang kita memperkenalkan dirinya nanti, ya kan, terlebih dahulu seperti biasa ini Bang PD. Iya. Nah, tugasmu apa? Ayo. Iya. Nah, kita sebelum memulai acara, kita akan berdoa dulu Pak Bos, seperti biasa. Iya. Menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Iya. Iya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, biar lancar. Pak Bos, ini kita sekarang kedatangan tamu itu, para pengacara muda deh Bos, advokat. Iya. Baru dilantik kemarin, DPC Peradi Bekasi Raya. Betul ya Bang ya? Betul, betul Bang. Iya, ini ketuanya Bang kita nih. Sini sekretaris. Jadi sebelum kita mulai acara kita, kita ucapkan dulu selamat. Iya, selamat dulu. Selamat pada ketua yang terpilih, sekretaris terpilih, sama bendara terpilih, Dewan Pengurus, apa, cabang, Peradi, Peradi Cabang Bekasi Raya. Iya, 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 iya. Bang, kayaknya kagak enak kalau kita kurang kenal lebih dalam ini sama ini. Ah, siapa aja nih abang kita, kenalan dulu. Iya, 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 iya. Selamat datang di acara kita nih, Bekasi Pedia Kepo, ini studio kita Bang, ya. Iya. Dengan siapa Bang? Boleh kenal Bang? Kalau kita mau udah kenal, pemirsa-nya. Selamat sore, abang-abang semua, semua penonton. Iya. Perkenalkan saya dengan Wisman Goklas Yagian, disini selaku ketua DPC Pradi Bekasi Raya, periode 2022 sampai 2026. Iya, iya, iya. Ini abang kita. Selamat sore semuanya. Iya. Saya Mario Rizky Senaga, selaku sekretaris DPC Pradi Bekasi Raya. Iya, 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 iya. Pak Bos, kayaknya ini dari belakang namanya, pakai marga semua, kayaknya kaumnya Pak Bos ini. Teman-teman Pak Bos ini. Bisa aja lo, PD, PD. Iya, 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 iya. Kita mau tahu kepo-kepo nih. Pak Bos, kita mau tanyain apa ini, tamu kita? Apaan tuh? Namanya Peradi, ya kan? Kumpulan apa itu? Para apa? Betul, betul Bang. Iya, iya, iya. Jadi, Peradi ini siapa saja sih Bang? Anggota-anggota Peradi ini, iya kan? Jadi singkatan dari mana? Kalau Bang PD sih udah tahu, mungkin itu Peradi itu apa gitu. Iya, 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 iya. Boleh diceritain Bang? Iya, jadi coba saya jelaskan sedikit. Jadi Peradi itu Perhimpunan Advokat Indonesia. Oh, iya, iya, iya. Namanya tersendiri kan udah bisa kita nilai, bahwa ini kumpulan, himpunan para advokat-advokat di Indonesia Bang. Iya, 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 iya. Nah, berarti ini yang ngurusin advokat-advokat yang daerah Bekasi gitu ya? Iya, Bang. Jadi istilahnya pengacara ngurusin pengacara. Iya, 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 iya. Karena kita pengurus di tingkat cabang. Tingkat cabang, iya, iya. Berarti ini juga untuk mengakomodir para advokat-advokat yang gak punya lembaga atau organisasi ya? Iya, jadi ketika dia sudah disumpah atau dilantik sebagai advokat, maka dia sudah secara otomatis harus bergabung dengan organisasi advokatnya. Oh, gitu, iya, iya, iya. Jadi organisasi untuk para advokat lah. Para advokat, iya. Iya, iya, iya. Nah, nanti ntar itu apa namanya, berarti kita meminimalisir ya kata karennya itu ya, advokat-advokat yang kagak jelas tuh ya. Kan banyak tuh yang kagak jelas, kagak jelas kita ketemu. Iya, mungkin ada beberapa kali Bang ya. Gitu Pak Bos. Bang Wisman ini kan sudah dilantik. Jadi udah sah ke pengurusannya. Iya. Jadi PC-misi. Nah, itu. Perlu ini. Perlu. Diketahui para anggota, ya kan. PC-misi sebagai ketua sekretaris KSB lah ya. Iya. Kita sebut KSB, KSB itu ketua sekretaris Bendahara. Yang abang, artinya kapal besar ini mau diapakan visi-misinya. Begitu Bang, coba. Iya. Jadi seperti yang udah pernah kita sampaikan pada saat acara pelantikan, ada pun visi-misinya sendiri itu atau tujuan, tujuan dari berdirinya di tingkat cabang Bekasi Raya ini adalah menjadi tempat para advokat berkumpul. Ya berkumpul, dari berkumpul itu bisa sambil belajar bersama, berkolaborasi bersama, demi terciptanya iklim hukum yang lebih baik lagi Bang. Iya gitu. Secara umum untuk Indonesia, secara khusus untuk Bekasi Raya. Oh iya, 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 iya. Terus? Abang ini? Abang... Kalau visi-misi kan baiknya satu aja Bang. Satu aja. Nanti kalau ketua puja visi-misi yang lain puja visi-misi bingung Bang. Yang lain-lain mau dijalankan Bang. Jadi visi-misinya harus satu aja lah. Jadi Bang Wisman, aku lihat gelarnya ini banyak banget Bang Wisman. Tuh, iya, iya. Agak asing juga menurut saya. Buat saya ya ada C. Kagak ngerti tuh? Kata-kata Tanya SH, MH, ini ada LLC, MMC. Aduh, bingung kita. Aduh, boleh jelasin tuh. C, L, A, C, E. Apa aja itu? Apa itu Bang? Apa nggak puja belajar itu? Kalau yang... Edu, apa namanya... Background-nya pendidikannya kan ada sarjana hukum dan magister hukum Bang. Untuk yang di belakangnya itu misalkan seperti C, L, A itu certified legal auditor. Jadi tersertifikasi untuk melakukan audit legal. Biasanya ada beberapa perusahaan yang minta di audit legal perusahaannya. Nah, kalau yang CLI-nya itu certified liquidator. Biasanya itu di... Untuk melikuidasi suatu perusahaan. Kaleng-kaleng, sekarang kita lainnya dari tumor. Terus Bang, kita berkumpul kepo Bang. Kalau yang satunya lagi itu kan CHRI itu certified human resource administration. Biasanya kalau ada sengketa-sengketa perburuhan. Nah, biasanya itu ditanyakan. Biasanya ditanyakan. Tapi ada juga yang enggak. Jadi itu sih kepanjangan-kepanjangannya. Untuk yang gelar-gelarnya itu Bang. Oh, paham dah kita. Bang PD ngerti enggak legal? Nah, itu harus dijelasin Bang. Legal-legal itu. Ya, iya, iya aja beliau. Ya Bang, boleh jelasin tuh Bang. Legal itu berarti apaan tuh Bang? Ya, contohnya yang kayak legal audit itu. Kalau legal audit ini kan bedanya dengan legal akuntan itu Bang. Kalau dia akunting itu kan dia mengaudit hal yang sudah terjadi. Oh, iya. Karena kan dia akunting berarti kan yang udah keluar dia audit. Bener atau enggak. Nah, kalau bedanya sama legal audit ini. Audit hukum. Itu bisa yang sudah terjadi, yang belum terjadi, atau yang akan terjadi. Contohnya, misalkan kalau yang sudah terjadi. Ada perseroan, mau beli perseroan lainnya. Dia cek nih udah bener belum prosesnya yang udah terjadi. Atau yang akan terjadi. Misalkan si perusahaan A mau membeli perusahaan B. Iya, B. Apa yang harus dilakukan ke depannya. Nah, itu di audit semuanya. Jadi kalau audit hukum tuh yang lampau masa kini atau masa depan. Oh, gitu. Jadi paham kita. Pass today and picture. Bener, 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 Bang. Bener, Tepun. Iya, iya, Pak Bos. Jago juga English lu, Pak Bos. Bos. Bos ya. Oh, iya, 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 iya. Gitu. Oh, iya, 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 iya. Ini, Bang, pas saat pelantikan, ya kan, kita mendengar pesan daripada Wakil Ketua, ya kan, Ketua DPN, masalah Pro Bono. Wah, Pro Bono ini apa semua mau menerima Pro Bono tanpa bayaran, ya Pak? Apalagi sekarang kan gagah-gagahan ini, pamer-pamer harta kekayaan ini, ya. Kalau Pro Bono nggak dibayar, apa nggak rugi, gitu kan? Gimana itu, Bang? Pak Bos, Pak Bos. Itu Pro Bono nama orang, Pak Bos. Maksudnya apaan, Pak Bos? Oh, iya, iya, Bang Peri belum paham itu. Wah, sekalian di... Iya, iya, itu boleh tuh. Jadi dia katanya itu Pro Bono, Bang. Oh. Bukan Pro Bono. Bukan nama orang tuh, Bang. Iya, bukan nama orang. Pak Pro Bono, tetangga gue. Pro Bono, jadi kalau kita mengacunya ke Undang-Undang Advokat, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 itu, setiap advokat itu diwajibkan memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Oh, berarti... Itu diwajibkan, Bang. Wajibkan tuh? Iya. Oh, iya, iya, iya. Walaupun mungkin tidak semuanya juga kan berkesempatan, Bang. Mungkin ada suatu advokat, emang belum pernah didatangin orang nggak mampu, kan gitu. Oh, iya, iya. Ketika ada orang mampu datang ke seseorang advokat, meminta pelayanan hukum atau nasihat hukum, ya dia harus dengan cuma-cuma memberikan. Oh, gitu. Berarti ada CSR-nya Advokat, Bang. Kalau perusahaan kan ada CSR tuh. Ya, bisa, bisa. Bisa seperti itu, Bang. Binter lagi kita. Miss, nggak makan lagi. Iya, iya, iya. Oh, gitu. Jadi diwajibkan oleh Undang-Undang, ya? Diwajibkan oleh Undang-Undang, Bang. Iya, iya. Nah, kalau ada orang susah begitu, kan, warawirnya kan Pak Bos pakai operasional, ya? Wah, advokat tuh gimana itu? Ya, itu, itu, Bang. Makanya kita kan disebut profesi yang mulia, Bang. Profesi yang mulia, makanya itu. Iya, 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 iya. Tahu nggak profesi yang mulia, Bang PD? Tahu lah. Tanya dong, Mas Inggrisnya apa. Iya, mulia profesor. Emang, Bang, tadi yang lipat gua. Kalau dikenalnya dengan Ovisium Nobile. Oh, sering dengar gua. Ovisium Nobile, iya, iya, iya. Terdikit, Bang PD, ya, bukan kaleng-kaleng, kan? Iya, iya, iya. Gitu. Maklum Pak Bos, kita mah orang bawah. Iya, tapi orang bawah juga kita bisa mendapatkan, apa namanya, pelayanan hukum tuh, kalau nggak punya bandak, kalau kita lagi masalah hukum. Hubungin aja. Nih, peradi Bekasi Raya. Iya kan? Iya. Sekretariatnya di mana? Ah, sekretariatnya di mana tuh, Bang? Perumahan Taman Wismasri, Blok L, nomor 19. Oh, gitu. Satu Ruko, gitu lah. Iya, iya, iya. Nah, ini kita kepo, Bang. Udah berapa lama, Bang, jadi advokat, Bang? Kalau saya pribadi, udah hampir 6 tahun, Bang. Lama, ya? Masih baru, Bang. Oh, baru itu? Kita masih belajar terus lah, baru 6 tahun. Saya sini aja baru 2 tahun, Bang. Bang, kan 6 tahun jadi pengacara atau advokat, ya? Kagak serem apa, kerja aja di advokat. Lah, itu ada punya paman kita, dulu jadi advokat. Sekarang, Bang, udah indah ilahi, Bang. Iya, ngurusin tanah. Ini digorok, gitu. Serem, Bang, advokat. Wartawan aja serem, kita aja di WA aja serem. Bang, cakep banget tuh berita. Gitu aja di deg-degan, Bang. Apalagi pengacara, gimana, Bang? Tungan disipasi. Iya, pasti kan setiap profesi ada tantangannya sendiri-sendiri, Bang. Memang kayak yang Abang bilang, kalau di dunia hukum ini tuh biasa sih, Bang. Ketika kita menangani satu kasus, apalagi yang bersinggungan dengan orang-orang besar mungkin. Iya, iya, itu. Pasti tuh nggak selang lama tuh ada yang hubungin, ada yang ini. Tapi itu kan, ya intinya kan selama kita berada pada jalurnya yang tepat, ya kita siap, gitu. Oh, gitu. Kira-kira punya ilmu tegbal. Enggak, enggak, Bang. Iya, 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 iya. Bang Wisman, ini apa, dalam enam tahun ini kan sudah banyak pengalaman yang dalam beracara mungkin udah, kalau kalah beracara mendampingi klien, gimana perasanya seperti itu ya? Ya, sebenarnya kalau kalah ya pasti ada rasa kekecewaan tersendiri, kan gitu Bang. Cuman kan, ya namanya apapun itu, selama kita kasih yang terbaik, hasilnya kita berikan penilaiannya kepada majelis hakim yang memutus perkara, gitu loh Bang. Jadi kan mereka juga pasti punya penilaian lagi. Oh. Cuman ya namanya kita berjuang, ya menanggalan sih hal biasa lah Bang. Iya, 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 iya. Kalau Bang Siniaga gimana? Pengalaman apa yang udah berapa lama nih setelah selesai PKPA? Maaf, pengertian PKPA bisa juga dijelaskan. Iya, 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 iya. Kalau saya Bang sudah kurang lebih 4 tahun lah setelah disumpah Bang, bukan setelah PKPA. Oh, setelah disumpah, sotoy bos gue, salah. Jadi kalau untuk menjadi advokat itu, selain dia sudah sarjana hukum, dia harus mengikuti PKPA itu, yaitu pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian dia harus diujiankan lagi, ujian profesi advokat. Nah setelah lulus, baru disumpah di pengadilan tinggi. Oh gitu prosesnya. Iya, Pak. Kan harus menjalani proses semagamnya 2 tahun. Semagam lagi. Ini itu Bang PD, makanya kudu pintar, banyak baca. Iya, 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 iya. Oh gitu. Nah, ngeliat kemarin tuh, yang kasus ya, ini Surabaya. Ya kan ada pengacara tuh, ngenak tuh. Nah itu gimana tuh, mengantisipasinya nih. Sekarang, buat supaya hukumnya dikurangi segala, ngelobby-ngelobby begitu. Jadi kenapa pakai PKPA tuh, terus serem tuh. Wah gimana nih, mengantisipasinya. Pengacara-pengacara muda nih. Iya, iya, iya. Iya, itu sih Bang. Apalagi kan yang ada di OTT juga, salah satunya pengacara juga kan advokat juga. Artinya sangat disayangkan. Cuman ya itu dengan hadirnya kami nih, DPC Pradi Rumah Bersama Advokat Bekasi Raya nih, yang tadi saya sampaikan, untuk menciptakan iklim hukum yang lebih baik lagi Bang. Ini mungkin yang kemarin ada mungkin yang salah, atau gimana, ya kita sama-sama perbaikin Bang. Iya, iya, iya. Itu oknum lah, oknum ya. Makanya diadakan ngerembuk gitu, jadi bisa saling tukar, apa namanya, informasi, ya, pembinaan, segala macam itu ya Bang ya. Iya Bang. Gini Bang, kadang asik ya ketika kita berhadapan di pengadilan, kan kadang teman-teman sendiri ya. Nah, iya, 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 iya. Teman Kongko tuh, itu lawaknya. Teman Kongko tuh, ternyata lawaknya. Itu gimana tuh? Gimana itu coba? Iya, 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 iya. Ya kalau pada saat beracara, kita tetap harus profesional Bang. Oh. Artinya apa kepentingan hukum kita, apa yang kebenarannya harus disampaikan. Oh. Ya itu kalau lagi bersidang, ya kita emang benar-benar fact habis-habisan di bersidangan. Cuma ketika sidang selesai, keluar pintu ruang sidang, ya kita udah berteman lagi Bang. Oh, profesional. Iya. Jadi, sama-sama pakai jurusnya masing-masing nih. Pembuktiannya gimana masalah hukum. Hanya pada saat persidangannya Bang. Persidangan doang. Ketika selesai ya kembali lagi normal. Iya, kayak senior-seniornya. Iya kan begitu. Bagbuk, bagbuk, bagbuk. Datang ngopi. Ntar. Bagbuk, bagbuk, bagbuk. Bagbuk, bagbuk, bagbuk. Bagbuk, bagbuk, bagbuk. Iya, berargument. Bagbuk, bagbuk. Di pengadilan, di sorot tipi-tipi, ya kan? Toto, samping kopi kita. Kata, udah jadi berita itu. Tenang aja. Jadi, sensasinya keluar ya? Iya, 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 iya. Terus, apa namanya, pernah menerima ancaman enggak? Selama, selama beracara. Beracara selama 6 tahun. Ada yang tidak terima. Hasilnya. Hasilnya. Jadi, abang-abang ini, pernah menerima ancaman di luar? Gimana bang itu? Pastinya bang, pasti. Itu sangat sering terjadi lah. Bahkan ancamannya, bukan setelah selesai kasusnya bang. Begitu kita pegang, nah itu ancamannya baru masuk. Iya, jadi ketika dia tahu, seseorang ini pakai, pengacaranya, advokatnya siapa, dia langsung hubungin tuh. Itu biasa sih sebenarnya bang. Oh, langsung intimidasi itu dia. Iya, dan kita enggak, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada khawatir atau takutnya. Iya, 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 iya. Jadi, Bang Bos. Itu salah satu Bang PD-nya, lisanya kurang. Makanya enggak ngambil pengacara. Iya, 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 iya. Yang tadi saya ngomongin bang, itu temen saya tuh bos sendiri, SH, eh, ora, sidang-sidang dia. Iya, 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 iya. Udah, tanya lagi Pak Bos, ini kita narasumber yang buat kaleng-kaleng. Masalahnya Aus. Oh, Aus. Nah, ini Bang PD mana ini minumannya ini? Ini lagi bebenah di bawah. Iya, ntar dulu kita ambil dulu ya. Iya, dari tadi enggak dipikirin bosnya, udah telah datang. Nah, narasumber duluan. Aduh, dibuka semua dah. Iya bos, kita ngambil. Apa gajinya kurang apa? Bang Wish, ini, di Bekas ini, dalam rumah advokat, rumah bersama advokat. Rumah bersama advokat ini, angkotanya udah, berapa itu Bang? Kalau untuk keseluruhan itu sudah banyak Bang. Sekitar mungkin kurang lebih 8 ribuan. Di bawah kepemimpinan Bapak Ketua Umum kami, Dr. Luhut MP Pangaribuan, SHLLM. Oh, gitu ya. Untuk di Bekasiraya juga udah lumayan ya. Di Bekasiraya juga udah banyak Bang. Jadi, kan ada beberapa juga organisasi, ya kan, bukan hanya peradi. itu bedanya apa? Ada asosiasi AAI ya, asosiasi advokat Indonesia. Perbedanya di mana itu Bang? Jadi dulu, dengan peradi ya? Iya, dulu itu kan adanya AAI, atau yang dikenal juga IKADIN, atau SPI, Serikat Pengacara Indonesia. Nah, kedelapan organisasi tersebut, dulunya Bang, dulunya, bersepakatlah mendirikan Perhimpunan Advokat Indonesia. Gitu loh Bang. Jadi yang kedelapan ini, mendirikan yang peradi ini. Ada sekitar delapan organisasi advokat sebelumnya. Tapi dengan, tapi tidak sendirinya bubar itu ya, enggak ya? Enggak, masih ada, masih ada. Membuat satu induk berarti ya? Iya, betul Bang. Jadi, kalau kasus yang kita di Kota Bekasi ini, pandangan sebagai praktisi hukum, apa Bang ini? Yang lagi, apa namanya, lagi rame-rame, ya kan? Pendapat praktisi hukum lah, sebagai pengamat lah praktisi hukum. Ya, kalau untuk di Kota Bekasi sih, sebenarnya, kita bisa bilang, masih, ya menuju, menuju lebih baik lah Bang, untuk hukumnya itu sendiri kan gitu Bang. Makanya, dari awal kita sampaikan bahwa, visi-misi kita itu untuk iklim hukum yang lebih baik. Jadi, bukan berarti yang sekarang ini tidak baik, cuman ada beberapa mungkin yang harus kita perbaiki lagi. Gitu Bang. Mungkin, kenapa saya bilang begitu, masih banyak juga orang-orang kecil, atau orang-orang yang tidak mampu, yang mencari keadilan gitu loh Bang. Karena kan kadang putusan, putusan pengadilan ini kadang, lucu-lucu juga gitu loh Bang. Jadi artinya, ketika menurut kita, seseorang ini sebenarnya harusnya diputus seperti ini, tapi dari pihak majelis hakimnya, memutusnya berbeda. Tapi kan itu, kita kembalikan lagi mungkin dari majelis hakimnya, mempunyai pandangan tersendiri gitu loh Bang. Cuman artinya, bagi semua pencari keadilan, ya di situ kita ada. Iya, iya, iya. Teman saya, beracara aja gak pernah. Ada yang tidak pernah sampai ke pengadilan, katanya itu merupakan yang terbaik. Nah, jadi jangan sampai ke pengadilan, maksudnya seperti apa itu? Artinya, cukup hanya di mediasi gitu loh. Karena kan advokat itu sendiri, pengertiannya Bang, seseorang yang memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan, maupun di luar pengadilan. Jadi tidak, tapi harus advokat ya Bang. Advokat artinya sudah disumpah dan dilantik sebagai pengacara, sebagai advokat. Advokat? Dia sudah disumpah dan dilantik sebagai advokat, tapi kebetulan case-case yang ditanganinya, mungkin tidak sampai ke pengadilan. Karena gak semuanya juga berujung ke pengadilan Bang. Ada juga yang diselesaikan secara musyawara mufakat. Begitu. Ngerti gak Bang PD? Tahu kita bawain air tadi, air pun ngerti gak Bang PD. Eh, Peng, ayo sini Peng, masuk Peng. Kita suruh nyari, ini air. No, air, udah. Nah, ini Pepeng nih. Satu. Yang pengelola, nemu kafe, yang di Mari. Peng, duduk sana Peng, bentar Peng. Iya Peng. Kasih minumnya Peng, biar pada seger itu, bos saya itu. Dari tadi gak dipikirin bosnya. Harus disiapin air dong. Iya dong. Karena air adalah kehidupan. Bisa aja loh, Bang PD. Iya Peng, Peng. Ini di Nemu Kafe ada apa aja Peng? Di sini Peng. Di Nemu Kafe? Iya. Ada makanan, ada minuman? Iya pasti ada makanan, ada minuman. Pastinya menu favoritnya, minuman apanya. Minumannya ada macam-macam, ada kopi, ada teh, ada smoothies. Iya. Tapi yang favorit itu, kopi gula aren. Gula aren. Kopi susu. Kopi susu. Iya. Makanannya? Makanan, ada snacknya, ada makanan berat. Kalau makanan berat, chicken katsu. Oh iya. Harganya, kalau minuman itu, paling murah 15 ribu. Iya. Sampai 18 ribu. Iya. Kalau makanan, 15 ribu, sampai 25 ribu. Iya. Iya. Udah durasi iklan ya. Oke, itu aja. Udah gitu dong. Jadi maklum kita, endorsenya baru nombok HP. Jadi itu ya. Mungkin yang lain nanti, dateng. Oke, Makasih Peng ya. Oke, terima kasih Bang Pepeng ya. Iya Bang. Ya gitu Pak Bos. Nah, mari kita balik lagi. Nah, untuk abang-abang, pertanyaan ini agak, agak sedikit. Saya mau nanya juga nih, penting juga nih. Kepo juga nih saya. Apa sih bedanya pengacara sama advokat? Sering bilang, ada bilang pengacara, ada bilang advokat. Gitu kan. Yang bener kayak mana nih Bang? Bedanya apa sih Bang? Jadi, setelah adanya undang-undang advokat itu Bang, sebenarnya bahasanya semuanya sudah menjadi advokat. Oh, semua tuh. Nah, disebutnya advokat. Cuman ya karena mungkin udah lama mengenal kata pengacara ini, jadi masih banyak juga warga-warga, atau yang masyarakat umum, masih pakai kata pengacara. Oh, kirin kita karena tadi, pengacara itu belum ada izin-izin. Nggak, nggak, sama. Terus advokat itu emang udah disumpah begitu. Oh, bukan ya? Sama ya? Cuman karena familiar pemengacara, di masyarakat. Ya, masih banyak yang menggunakan kata pengacara. Oh, paham. Udah-udah, Pak Bas. Itu kita mau nanya ini tuh. Penting juga. Kita, bedanya apa gitu. Ini Bang Ketua nih. Bang Ketua, kenapa memilih jadi profesi pengacara? Nah, apakah memang ini kebetulan nggak lulus ITB? Kan gitu ya kan? Jadi, yang pilihan terakhir jadi... Hukum. Hukum. Bisa diceritakan, Bang. Kalau saya pribadi emang dari kecil tuh udah cita-cita jadi pengacara, Bang. Dari kecil tuh saya emang kalau udah ada ngobrol, ada berdebat, terus saya hobi gitu loh. Oh, ada masalah-masalah. Hobi, menyikapi. Makanya saya dari kecil tuh udah mikir, wah, kayaknya emang saya pengennya jadi pengacara. Gitu, Bang. Oh, iya, 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 iya. Makanya kita ambil kuliah dulu juga fakultas hukum. Baru selesai kita ikutin pendidikan, semuanya sampai sekarang. Oh, bener tracknya tuh dihukum terus ya. Nggak kayak saya, aku hukum pindah lagi ke pariwisata. Oh, pindah lagi ke media. Begini udah jadinya. Pak Sekretaris gimana? Iya, sama juga Pak Sekretaris. Kalau hukum itu bukan pilihan kedua sih. Memang dari awal udah kita menetapkan untuk jadi hukum. Karena itu, Bang. Dari kecil memang udah suka melihat berita-berita, suka membaca. Jadi, jadi kayak lebih tertarik aja gitu, Bang. Iya, iya, iya. Ke dunia hukum ini. Dunia hukum gitu ya. Kan aku udah harus jago berdebat tuh, berargumen ya. Silat lidah. Iya, 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 iya. Pak Bos ada lagi yang mau ditanyain Pak Bos? Mumpung ini orang sibuk, saya ngundangnya aja udah dua bulan. Mau nggak? Makanya Bang PD harus banyak bertanya. Sehari-hari pengalaman itu. Karena gini, di lapangan sana juga, boleh nggak sih menelantar, coba dibantu. Apaan yang mau dibantu? Isi otak lo, kakak tau gue. Apa mau dibantu? Menelantarkan klien. Menelantarkan, berarti dia udah terima, tapi tengah jalan, dia nggak sampai selesai. Ada-ada tuh, ada. Gitu, gimana Pak? Kalau secara ini ya sih, nggak boleh harusnya Bang gitu loh. Ketika kita sudah tanda tangan itu surat kuasa ya, artinya kita harus mengwakili kepentingan hukum dari klien kita tersebut. Sampai selesai. Sampai tuntas. Sampai mana ininya kasusnya. Oh gitu. Kecuali Bang ya, kecuali di tengah jalan memang klien tersebut mencabut kuasanya. Nah, lain cerita. Dicabut ganti yang lain. Iya, 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 iya. Ada tuh di tipi-tipi begitu. Dicabut. Marah-marah ya. Itu mau dicabut ya. Bukan diri telantarkan. Iya, 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 iya. Iya, Bapak, Bapak, apa lagi? Itu nggak boleh katanya. Kemarin Bang Pedin nanya ke saya, pengacara negara. Iya. Coba Bang, apa itu berbedaan? Oh iya. Kalau pengacara negara itu kan, dikenalnya dengan Jaksa Bang. Oh, itu dia. Jadi Jaksa itu pada case-case tertentunya, dia menjadi pengacara negara. Jadi negara ini punya pengacara, namanya Jaksa, yang dibiayai oleh negara. Jadi ASM ini kan, kalau yang advokat ini kan independen Bang. Iya, iya, iya. Kita nggak dapat dana, nggak dapat apapun dari negara. Oh iya, iya, iya. Oh gitu, ya. Itu yang itu, yang digaji sama negara itu Jaksa, pengacara negara. Jadi sama dong, sama-sama pengacara ya. Cuman nih, swasta ya. Ini berdikari sendiri, mandiri ya. Nah itu yang ada di pos bakum itu Bang, itu kan dibayar juga sama negara. Itu bukan? Nggak, itu pusat bantuan hukum Bang. Oh lain, bukan pengacara negara itu? Bukan, bukan. Itu advokat kayak kita juga. Sama juga advokat. Oh, tapi dia ngetemnya di itu. Iya, dan dia memberikan, memberikan bantuan hukum untuk orang-orang yang nggak mampu. Nggak mampu. Kantong kita lagi tongpes. Iya kan? Kantong tongpes. Sampai pengacara. Parah pengacara, ya kan? Emang dina sosial pengacara? Bukan. Nggak. Kantong tongpes, datang klien. Oh, ininya pengacaranya maksudnya? Kebetulan, klien ini juga dari, tidak mampu. Iya, 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 iya. Boleh nggak kita tolak ini klien? Padahal butuh pendampingan, gitu kan? Nah, boleh nggak kita tolak itu si klien ini perkaranya? Kalau datang ke kita nih. Kalau kita mengacunya pada undang-undang advokat nih Bang, itu kan clear dia. Wajib memberikan bantuan. Nggak ada disebutkan di situ, kalau sedang nggak ada duit, nggak usah beli bantuan. Nggak ada Bang. Jadi dia wajib memberikan bantuan, dan prinsip kami pun sama kawan-kawan, selama memang niatnya kita menolong nih Bang, ya pasti ada jalannya lah. Ada jalannya, iya. Masa tulisannya, kecuali kantong. Nggak ada kata-kata gitu Bang. Nggak ada itu. Dia cuma menyebutkan wajib memberikan bantuan. Harus memberikan bantuan. Secara cuma-cuma. Iya, iya, iya. Tapi di lapangannya kan, pasti terjadi itu, yang kita harapkan kan. Kayaknya pengalaman pribadi, makanya kakak terjun ke advokat. Ketika datang, ya ke tampilan, kan udah bisa kita lihat. Iya, iya, iya. Ya mungkin pakai sandal jepit, kantor langsung ditutup. Itu dinamika itu namanya. Untuk undang-undang nggak boleh. Itu menurut undang-undang Bang PD. Makanya kita tanyain pengalaman. Kisah-kisah mereka ini. Kalau kami pribadi sih, pasti selalu kami bantu Bang. Bantu ya. Bantu. Berarti kalau bantu itu, lagi banyak. Mungkin dapat perkara, atau kasih yang lumayan lah mungkin. Ya kan kalau kita prinsipnya, kalau kita ngolong orang, mungkin pintu rejeki dari tempat lain dibuka Bang. Cakeel. Kami harus didengar oleh teman-teman. Bukan teman-teman buka acara yang lain. Yang teman-teman pabos itu yang nutup pintu. Kayaknya teman-teman pabos. Tahu lagi mau buka teman yang begitu. Teman nikah saya doang cari teman tuh. Yang bukan kaleng-kaleng. Buka pintu. Andalannya sponsornya Tuhan ya. Iya. Betul, betul. Luar biasa. Karena kan burung-burung aja dikasih Tuhan makan Bang. Apalagi kita kan gitu Pak Bos. Betul. Tidak menanam, tidak dikasih, diberi. Tapi kalau Bang pede, ngasih makan kita tuh gak ada duit dulu. Makanan gak akan nongol-nongol. Walau berakumosnya gitu lah. Aduh Pak Bos dibuka mulu kartu gue. Aduh, iya, iya, iya. Lagi tuh tanyain Pak Bos. Aduh Pak Bos juga bingung. Bang Wisman ini baru S2 ya? Iya baru S2 Bang. S2-nya dari mana nih Bang? Kalau magister hukumnya alumni Universitas Perita Harapan. UPH ya? UPH. Kalau S1-nya saya dari Universitas Sumatera Utara. Usu ini ya. Sama Bekasipedia ini alumni Usu nih. Alumni Usu nih. Jadi ke, apa namanya? Kandang. Apaan kandang-kandang lo main? Kandang. Kalau cari istilah di C3-nya itu lo Pak Bos. Jangan kandang-kandang. Kambing, apa kambing di... Kampung sendiri banteng di Perantauan. Ah masa aduh. Cuma Bang PD udah dikasih cluenya. Nurusin aja gak bisa. Gue bukan tuang kambing walaupun pakai beginian. Gue disini dinemu KP. Ya pelayan. Udah-udah pakai beginian lo gila tuang kambing. Kalau Bang Sinaga alumni mana nih? Kalau saya masih S1 Bang. Sama alumni Universitas Sumatera Utara juga Bang. Usu. Teman-teman Universitas Sumatera Utara. Ya kan? Fakultas hukumnya. Ini alumni-nya ini ada di Lukas Media. Mantang-mantang bos gue punya marga. Gue hara dah gitu ya. Iya, 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 iya. Terus bos? Apa sih menjadi alasan kok bisa orang-orang Sumatera Utara itu? Oh ya kebanyakan tuh jadi pekacara. Emang udah bos saya doang yang bukan tuh. Banyakan tuh. Emang mayoritas sih kebanyakan. Dari Sumatera Utara Bang. Iya, iya. Mungkin kalau kita ngeliatnya mungkin emang dari mulai kecil emang udah dajarin ngomong kali Bang ya. Di acara apapun pasti suruh ngomong. Orang-orang ngomong, nge-debat ya. Apa aja pasti ngomong, iya. Iya, iya. Kalau rame orang Batak kan udah nge-debat bahaya. Politik. Iya, 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 iya. Itu salah satu faktor yang berdasari ya. Iya, 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 iya. Jadi rencana mau kemana ngambil doktornya ini Bang? Mudah-mudahan bisa secepatnya diambil doktornya nih Bang. Nah, kayak gitu ya. Kalau udah dokter Bang Wisman ini Bang PD. Iya. Mendapter jadi tukang bawa tasnya. Oh, iya, 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 iya. Dater ini bawa tas aja lu. Lu ngapain jadi doktor? Bawa tas gue aja nih. Boleh ini bawa tas gue. Jadi, An, bisa buka. Kalau di sana, di Kelapa Gading tuh ada namanya apa? Kopi-kopi apa namanya? Apa? Kopi Johnny. Iya, iya. Barangkali nanti abang ini bikin apa? Iya. Kopi Bang PD. Kopi tadi warung hukum. Iya, 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 iya. Boleh, boleh setuju itu. Iya, 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 iya. Oke. Jadi rencana ke depannya apa nih Bang? Program yang paling di rumah bersama advokat. Advokat. Iya, rencana ke depan nih Bang. Mungkin ini kan setelah kita sudah resmi dilantik. Kedepannya kita segera nih. Pertama sih audiensi dulu Bang. Audiensi ke pemerintahan setempat. Dengan universitas setempat, memperkenalkan diri dulu dengan adanya DPC Pradi RBA Bekasi Raya. Iya, iya, iya. Baru ke depannya kita juga target ke depannya ini harus ada rapat kerja cabang Bang. Iya, iya, iya. Nah disitulah ditentukan program-program kerja kita setahun ke depan. Iya, iya, iya. Tapi kayaknya bagus juga nih. Kalau di Bekasi Pedia TV ada program ya. Pengacara Bicara. Boleh, boleh, boleh. Cakep. Boleh doang. Iya, bukan psikologi doang. Kita ada juga advokat bicara. Salah satu membantu. Iya. Membantu masyarakat. Masyarakat yang mau bertanya masalah hukum apa. Betul Bang. Apalagi yang Prabowo tadi kan. Kita bantu penjelasan kemari-kemari. Cakep tuh Bang Bos. Iya, saya teringat nih pelantikan, pas pelantikan itu. Iya. Sekda. Iya, iya. Sekda menitik pesan katanya. Iya. Untuk dibantu masyarakat Bekasi. Iya. Nah tangkapannya apa Bang? Iya. Nah pesan Ibu Sekda yang kemarin itu. Sudah menjadi tanggung jawab kami sih Bang. Jadi kalau di list itu nomor satu yang membantu masyarakat yang tidak mampu. Yang membutuhkan perlindungan hukum Bang. Pokoknya singkatnya dimana ada ketidakadilan. Di sana ada DPC Pradi RBA Bekasi Raya. Nah itu tekadnya. Catat. Catat tuh. Catat tuh perlu dicatat tuh. Iya, 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 iya. Buat sahabat Bekasi Pedia TV perlu dicatat tuh. Iya, 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 iya. Ada sahabat-sahabat kita nih. Abang-abang kita yang mau membuka. Iya. Betul. Itu catatan mereka yang paling ditingat nantinya. Iya, 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 iya. Itu. Dimana aja ada yang merasa membutuhkan keadilan Bang. Silahkan bisa menghubungi kami lah Bang. Peradi RBA siap membantu. Iya, Peradi RBA Bekasi Raya. Tidak akan ditutup pintu. Iya, kayak temen ente. Jadi tau gue temennya Bos gitu. Oke ya Bos, kayaknya udah, apa namanya, setelah darah udah kasih-kasih kode kayaknya. Oh, udah? Iya. Soalnya kalau... Kakak enakan kita kalau ngomong enakan. Bicara hukum ini Bang PD. Iya, gak ada abisnya. Gak ada abisnya. Betul, betul. Benar Bang, benar. Ujung sono, ujung dunia. Betul, 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 betul. Karena langsung kita alami bersendirian dengan kehidupan manusia. Iya, betul Bang. Betul. Gitu. Oke Pak Bos. Oke. Oke, durasi Pak Bos. Jadi, ini giliran Bos ini ya. Iya. Terima kasih abang-abangku. Terima kasih. Terima kasih. Udah mengisi acara di Bekasi Pedia TV. Kepo. Ya, sebel, tapi biasanya kita sebelum kita akhiri apa namanya podcast kita ini, kita karena kita buka dengan doa, harus kita tutup juga dengan doa supaya kita tetap sehat, murah rejeki, hidup berlimpahan, berkelimpahan, bisa bantu orang yang susah. Walaupun Bos lagi, susah. Doa dimulai. Doa selesai. Oke Bang Pedit, tutup acara kita. Terima kasih sahabat Bekasi Pedia TV. Jangan lupa ikutin terus ya. Podcast kita Bekasi Pedia Kepo. Ya, tiap hari Kamis tayang. Cekedat, serrrrrr. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!